Intro So what's up guys, balik lagi di KELOVLOG Jadi hari ini kita sedang bersama dengan tim Leong dan Barongsai Naga Langit Bali nih Dan di samping kita ini udah ada Pani dan saya Peggy Dan sekarang kita akan tanya-tanya tentang Leong dan Barongsai yang ada di sini Cik, kalau Naga Langit ini udah ada sejak kapan? Kita sih sudah ada dari tahun 2006 sih, kita sudah berjiri Sudah 2006 berarti sekarang umurnya sudah hampir 16 tahun Ya, tapi kita pada saat itu memang sempat kayak berpulang lagi Jadi memang baru diresmikan karena kebetulan Kelintan juga baru berdiri pada saat itu Jadi tahun 2008 kita baru hitung 2008 baru dihitung lagi, seperti itu Dan biasanya ini anak-anaknya itu umur berapa aja kalau yang ada di sini? Kalau yang saat ini, kita dari umur 13 tahun sampai 32 tahun Kalau di sini itu terbuka untuk umum atau enggak sih? Terbuka untuk umum Jadi mau kalangan bisa kayak gitu Dan latihannya itu kapan aja biasanya? Kita kalau latihan hari minggu ya? Setiap hari minggu aja jam? Satu siang Jam satu siang Alamatnya di mana kalau boleh tahu di sini? Di Jalan Kargo Taman nomor 2 Jalan Kargo Taman nomor 2 Nah, biasanya itu aktivitasnya pentas atau tanding itu pernah gak? Kira-kira di mana aja? Kalau pentas sih ya sering Pentas sering? Lebih banyak permintaannya pentas, kalau tanding di Bali sendiri kan jarang ya Kalau kita mau ke luar Bali itu mungkin pasti mikir gitu Ya biayanya juga segala macam Nah, kalau pentas-pentas itu biasanya di mana aja? Kalau ada atraksi gitu? Kalau kita pentas banyak ya, kalau misalkan di luar in black Kalau in black kan sudah pasti yang permintaan itu ada di hotel, restoran, mall, dan lain-lain Tapi di luar in black itu biasanya di perayaan ulang tahun Kalau tidak ada wedding, grand opening Biasa grand opening, permintaannya adalah blessing biasanya Blessing, seperti itu Lalu koleksi barong saya ini kita sekarang mau lihat nih, boleh gak nih kira-kira? Nah, jadi sekarang ini adalah koleksi barong saya nih guys Wah, ada banyak ya Dan yang barong saya pertama kali nih mungkin Yang mana nih? Kalau yang ada di sini ya Yang pertama kali sih kita yang sintetis tuh Tapi belah-belah kan Yang warna oranye ini? Iya Kalau kita sudah pernah reparasi ya, ganti dulu juga udah pernah Reparasi Ini generasi pertama Pertama banget Paling lama sih dibandingkan yang mereka Oh gitu ya Jadi di awal ini nih, oranye dan hitam seperti ini Kalau sekarang ini masih dipakai atau gak nih? Yang hitam sih, karena ini masih bagus musiknya Rangkanya juga masih kuat Kalau yang lainnya itu kita udah lebih banyak pakai latihan sih Boleh dicoba ke lihat yang hitam? Oh Jadi ini udah ada dari sejak tahun berapa? Ini sudah ada dari tahun 2006 sudah ada Tapi kita sudah reparasi Di bulunya Iya, di bulunya ada Oh jadi ini baru benar-benar pertama kali gitu ya? Iya, jadi benar-benar kita baru pertama kali tuh kita ada yang ini Kalau dilihat sih kalau kulitnya ya sudah Sudah banyak Dan ini masih bisa kita pakai show, tapi jarang sih karena kita ingin dengarkan Jadi permintaan khusus biasanya Wah keren-keren Emang kalau total barongsaynya semua ada berapa kira-kira? Kalau sekarang yang untuk biasa kita pakai main sih cuma 2, 4, 6, 8, 9 kan? 9 sih Dan kalau sekali show itu biasanya berapa barongsay yang keluar? Yang lebih striksi 2 ya? 2 2 barongsay Kalau timnya itu bisa dipecah atau enggak maksudnya itu dalam satu hari bisa berapa tim kayak gitu? Biasanya kita di maksimal 3 sih Maksimal 3? Wah itu banyak sekali, berarti tamburnya juga ada 3 doang ya? Wah keren-keren Dan bisa dijelasin mungkin dari barongsay sebelah sini nih Ini barongsay apa dan sejak kapan? Yang putih Ya ini barongsaynya betulnya singa Ya udah lama juga sih kalau ngomongin tahunnya Tahun 2010 lah kurang lebih Belum tahu pasti yang mana-mana tapi yang paling lama juga Dan jarang dipakai, sudah enggak bisa dipakai Ini tuh sebenarnya kita beli barangan kembar sama yang itu Yang kuning merah yang itu hijau kuning Jauh kuning kayak gitu ya Jadi karena kita sudah enggak pernah pakai kan Ini karena sudah tidak layak pakai juga Yang ini juga kita sebenarnya sudah enggak pernah pakai show ya Jadi cuma paling untuk display atau itu pun memaksa sih Kalau sudah warna gitu Berarti kalau sekarang-sekarang yang paling sering dipakai buat show itu yang mana nih? Ya ini sih di atas kuning Kuning-kuning Kuning semua ya Ya ini juga di awal Ya 2010 sih ya 2010 Barangan kita punya domba pertama Sama sintetis ini yang kembar Terus ini masih kemarin sih Kalau ada permintaan yang Sampai pecah tim gitu Masih kita Sekarang kita mau lihat nih barong saya yang menjadi andalannya Ibaratnya yang menjadi Kesayangan Ya kesayangan dan populernya gitu Itu yang mana Kalau kita kesayangan dan yang paling populernya sih ini Yang mana? Mungkin boleh diambil dipakai gitu Ya memang kita memang sayang sekali dan memang betulan dia pernah kiral juga ya Oh ya? Kita juga enggak nyangka ternyata si kuning kita kesayangan ini Nah jadi ini barongsaynya warna kuning Barongsay hokshan dan kombinasinya dengan warna emas Wih kerennya Di belakangnya Kalau yang ini nih tulisan kelentengnya atau apa? Ya ini tulisan nama tim kita kan Tianlong Tianlong Nah ini nama konten kita Kaputnya Bali Pulau Bali Oke jadi seperti itu ya Dan kayaknya disitu ada barongsay yang agak beda nih Itu kira-kira barongsay jenis apa dan Apa nih penjelasannya Ya saya ambil ya Ya Wah ini baru pertama kali ngelihat nih guys Jadi Kita sih punya satu aja ini Hmm satu aja Namanya biasa kalau kita disini sebutnya lamsay sih Dari senior kita ngomongnya lamsay Lamsay L-A-M Iya Lamsay Kalau ngomongin bahasa asliya kita enggak ngerti Oh Jadi ini bedanya sama barongsay dia Kepalanya ke depan ya Iya Kipir dia Oh cara ininya gimana? Makenya Kalau cara makanya Di belakangnya pun kita beda pegangan Nah ini belakangnya Jadi ada pegangan disini aja Untuk tangan Kedua tangan Dia enggak ada main mata cuma ada main mulut aja Iya Kalau badannya sendiri tuh kayak gimana? Kalau badannya dia masih kain jubah juga Masih sama Jubah Jubah barongsay biasa Dan ini dimainkan sama dengan dua orang ya? Dua orang gitu Mungkin boleh coba pegang enggak? Pegang Kira-kira Kalau main kualifikasi mana Jadi sama main di mulut aja sih Jadi ini warnanya hitam ya Hitam dengan putih nih Kalau ini biasa dulu-dulu mainnya dimana? Nah ini dikelenteng gak saya? Dikelenteng Kita enggak pernah keluarin untuk show di luar Ya khusus untuk dikelenteng men Karena memang permintaan juga enggak ada sih Lamsa ini sangat jarang Iya Bentuknya juga serem ya Iya bentuknya juga serem Ada anak-anak pada sini Dan baru pertama kali ngeliat nih Mungkin boleh nyobain enggak? Boleh Ini mungkin saya bantu Nah jadi ini tadi mainnya Pegangnya ini dua ini Ada kayunya untuk pegangan tangan kiri Terus di atasnya cuma penopang aja sih Tapi ini diginiin juga atau enggak? Oh enggak Kita jauh sih Oh jauh aja begini Terus kalau main ininya Mulutnya digini Kapan kita mau main ini Lebih banyak sih dilepas Oh gitu Jadi ini adalah Ininya guys Ligitnya Wah Dia tuh kayak gimana ya? Digoyang gini Goyang gini Oh Jadi itu goyang atas bawah Kayak kaki-kakinya gitu Nah jadi ini adalah Lamsai ya Baru pertama kali nih Berarti jubahnya itu jadi satu atau enggak? Apa kayak packing, Shay? Kisah Bisa dilepas Bisa dilepas Jadi di pemain belakang sama depan itu sama gitu Kayak barong, Shay Tapi enggak diikat di sini? Diikat Diikat juga? Oh Jadi ini adalah Lamsai nih Wih Koleksi Depannya ada yinyang Dan belakangnya juga ada yinyangnya ya Seperti ini Oke terima kasih Terima kasih Nah jadi bisa kita lihat Makasih Itu adalah koleksi barong sayanya ya Mulai dari yang lama Sampai yang paling baru disitu Mungkin sekarang kita akan masuk ke lyong nih Nah oke guys Jadi di video selanjutnya Kita bakal bahas Koleksi lyong dari naga langit dan pasar Bali nih Ternyata enggak cuma barong say tradisional aja Tapi juga ada lyong tradisional loh Penasaran seperti apa selanjutnya? Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jangan lupa like, comment, and subscribe Yo! Coba Tepuk PEMBICARA Tepuk 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 Terima kasih telah menonton!